Bagian dari Bapak, prajuritnya Bapak, jadi saya tidak terlalu kaget, karena memang Bapak sudah kasih klu. Tanggal 20 Februari, 6 hari setelah pemilu, itu Bapak sudah sampaikan jaga kesehatan, sampai Oktober. Karena itu, saya tidak terlalu, saya sudah mungkin tidak pernah saya khawatir, karena Bapak kan voice of accountability, setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan, dan semua orang bisa percaya. Ya, Bapak selalu menjunjung tinggi kesetiaan. Saya pikir ini sebuah pelajaran untuk bagi bangsa Indonesia bahwa kesetiaan itu penting. Saya tidak punya orang kuat di belakang saya, saya orang desa, orang kampung, tidak ada pemimpin, tidak ada orang-orang aristokrat yang melindungi saya di belakang saya, tidak ada orang elit yang melindungi saya. Bapak memberikan ini langsung dari dirinya sendiri, sebuah jabatan, karena beliau selalu menghormati orang yang setia dalam suka dan duka. Ketika menang, ya, juga kami berkali-kali kalah selalu saya ada di sampingnya. Oleh karena itulah, orang yang mungkin tidak pernah khawatir, tidak pernah bikin kurikulum VT. Ya, ingat ya, saya punya kurikulum VT itu 2013 saya bikin. Saya tidak pernah bikin kurikulum VT. Terakhir, baru saya mungkin dua bulan, sebulan lalu saya bikin. Karena saya tahu Bapak akan kasih, dan Bapak sudah mengenal saya, Bapak Presiden. Saya kira itu, bagi saya itu, ini sebuah pelajaran bangsa Indonesia, tidak boleh loncat kiri, loncat kanan, ya, hari ini jadi teman, besok jadi lawan, tidak usah. Belajarlah kesetiaan dari orang-orang yang setia kepada pemimpinnya. Kedepannya untuk mengurus keanggaraan kami manusia bagaimana? Ya, Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah, artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam astacita nomor satu, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human rights, jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun, itu berbasis, pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya, yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Kalau kami setelah pelantikan saya, Pak Menko, Yusril, Menteri Hukum, dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor, kemudian nanti akan ada agenda, perkenalan, ramah-tama, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore, di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun saya, di kementerian lagi. Jadi sistem kerja birokrasi juga saya tahu, hak asasi manusia ya kalian tahu semua. Nah, jadi saya, mungkin saya termasuk tidak perlu belajar. Ya, kebetulan para staff di sana juga akan memberi support yang kuat dan tidak akan mengalami kesulitan juga. Karena di sana Direktura Jenderal Hak Asasi Manusia. Bapak, bagian dari Bapak, prajuritnya Bapak, jadi saya tidak terlalu kaget. Karena memang Bapak sudah kasih, sudah kasih klu. Tanggal 20 Februari, 6 hari setelah pemilu, ya, itu Bapak sudah sampaikan jaga kesehatan. Sampai Oktober, karena itu saya tidak terlalu, apa, saya sudah, mungkin tidak pernah saya khawatir. Karena Bapak kan voice of accountability, setiap kata itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan semua orang bisa percaya, ya, Bapak selalu menjunjung tinggi kesetiaan. Saya pikir ini sebuah pelajaran untuk bagi bangsa Indonesia bahwa kesetiaan itu penting. Saya tidak punya orang kuat di belakang saya. Saya orang desa, orang kampung, tidak ada pemimpin, tidak ada orang-orang aristokrat yang melindungi saya di belakang saya. Tidak ada orang elit yang melindungi saya. Bapak memberikan ini langsung dari dirinya sendiri, sebuah jabatan, karena beliau selalu menghormati orang yang setia dalam suka dan duka ketika menang. Ya, juga kami berkali-kali kalah selalu saya ada di sampingnya. Oleh karena itulah, orang yang mungkin tidak pernah khawatir, tidak pernah bikin kurikulum VT. Oke, ya ingat ya, saya punya kurikulum VT itu 2013 saya bikin. Saya tidak pernah bikin kurikulum VT. Terakhir, baru saya mungkin dua bulan, sebulan lalu saya bikin. Karena saya tahu Bapak akan kasih dan Bapak sudah mengenal saya, Bapak Presiden. Saya kira itu, bagi saya itu, ini sebuah pelajaran bangsa Indonesia, tidak boleh loncat kiri, loncat kanan, ya hari ini jadi teman, besok jadi lawan, tidak usah. Belajarlah kesetiaan dari orang-orang yang setia kepada pemimpinnya. Ya, Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam astacita nomor satu, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human rights. Jadi seluruh kebijakan dalam sektor apapun, itu berbasis pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya. Yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan berbasis HAM menjadi prioritas dan sangat penting. Mau ingin melakukan kebijakan bidang A, B, C, D, E, F, tentu harus berbasis dan berpijak kepada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai demokrasi, nilai keadilan, dan nilai perdamaian. Kalau kami setelah pelantikan, saya, Pak Menko, Yusril, Menteri Hukum, dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor, kemudian nanti akan ada agenda. Perkenalan, rahmatama, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore, di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun saya, di kementerian lagi. Jadi sistem kerja birokrasi juga saya tahu, hak asasi manusia ya kalian tahu semua. Jadi saya, mungkin saya termasuk tidak perlu belajar. Ya kebetulan para staff di sana juga akan memberi support yang kuat dan tidak akan mengalami kesulitan juga. Karena di sana Direkturat Jenderal Hakasasi Manusia. Terima kasih telah menonton!